Hai Hai semuanya hari ini kita akan berkenalan dengan aplikasi dari komputer disini halaman awal dari aplikasi sebelum melakukan transaksi laporan dan dan utilitas kita harus pergi ke Master terlebih dahulu kemudian menyelesaikan urusan di Master misalnya mengisi barang supplier dan kategori dan lain-lain setelah ke Master kita menuju ke transaksi pastikan menu Master sudah terisi semua kemudian kita akan penjualan isi form yang sudah bisa disiakan seperti ini diisi dan taruh ke keranjang muncul card seperti ini jika sudah muncul card seperti ini klik simpan diarahkan ke pembayaran lebih lanjut misalnya total harga 13 saya akan bayar Rp30.000 kembali 12 klik bayar disini saya tidak memiliki stroke tapi saya akan melihat sistem dari cetak stoker klik ya saya tidak mengkonekkan printer dengan aplikasi jika aplikasi Anda sudah terkonek dengan printer tombol merah akan berubah menjadi hijau kita ke preview seperti ini stroke nya jika Anda ingin cetak stroke dengan printer klik cetak jika Anda ini membagikan ke sosial sosial media yang lain klik ini bagikan kemudian jika Anda ingin menyimpan di HP Anda atau alat yang lain klik pojok kanan kemudian unduh ya seperti itu kemudian kita ke laporan sini terdapat laporan dari data aplikasi tersebut seperti ini laporan supplier tenang jika Anda ragu data akan dihilang di aplikasi ini misalnya HP Anda ke reset atau lain-lain kalian bisa mengekspor ini ke Excel klik export Excel sangat mudah ya kemudian kita ke utilitas sini ada backup data menghapus semua data aplikasi mereset hanya data saja dan cara penggunaan jika Anda kurang jelas dengan review saya silakan klik cara penggunaan atau tutorialnya ya seperti itu ya keluar sekian dari saya terima kasih silahkan dicoba-coba selamat menikmati selamat menikmati